Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pun santri kalau ingin sukses lakukanlah empat perkara Papa negara kita Indonesia sejak dahulu pala tidak pernah maju Menuju zaman yang derang-benderang yakni agama Islam yang kita anut bersama Selamat pagi semua Alhamdulillah Yang terhormat pengasuh pondok pesantrenian Bu'ul Hikmah Yakni Hadratu Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Abuya Muhammad Anis Jauhari Beserta keluarga besarnya yang sangat kami ta'udhimi Yang kami hormati para ustadz-para ustadzah Yang kami hormati segenap Dewan Juri beserta santriwan-santriwati yang seperjuangan Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Dalam keadaan sehat wal afiat Alhamdulillah Yang kedua kalinya Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad s.a.w. Para Dewan Juri dan hadirin yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya akan berpidato dengan tema Pemudah Benci Korupsi Para hadirin yang berbahagia Jika kita berbincang mengenai korupsi Jelas Korupsi tak jarang pun kita dengar Tak jarang pun kita saksikan Atau mungkin kita pun melakukan Korupsi adalah suatu tindakan Yang dilakukan individu atau kelompok Dengan mencuri hak milik orang lain Untuk kepentingan pribadi secara sembunyi Jelas Korupsi sudah kita kenal Sudah kita kenal di Indonesia Bahkan sangat merajalela Para hadirin yang saya hormati Tidakkah kita berpikir Mengapa negara kita Indonesia Sejak dahulu pala tidak pernah maju Padahal negara Indonesia adalah Negara maritim yang terbesar Pertambangan emasnya besar Kaya pulau Kaya suku Bahasa budaya dan sumber daya alamnya Tapi Mengapa negara kita Indonesia Tidak maju layaknya Seperti negara-negara maju Seperti Singapura Singapura adalah negara maju Karena apa? Karena dia memiliki hal Atau apapun yang dia takuti Singapura Dia takut karena mayoritasnya adalah orang Tionghoa Korea Selatan yang takut kepada Korea Utara Israel yang maju Karena dia dikelilingi oleh lautan Amrak Sedangkan kita Indonesia tidak maju Mengapa? Karena Allah pun kita tidak takut Kita lihat orang-orang yang berada di timur sana Mereka pernah berjanji Mereka bersumpah di atas Kitab kepercayaan masing-masing Tapi apa? Mereka melanggar lagi Mereka korupsi lagi Menghianati Allah yang Maha Esa Sehingga apa? Sehingga rakyat menangis Mengemis Mengadu Wahai saudara-saudara Korupsi bukanlah hal yang biasa lagi Justru sangat luar biasa Korupsi dapat merusak bibit-bibit kita Para generasi muda Yang tampaknya sudah marah di sini Di kita para pelajar Seperti masih berlakunya Mencontek saat ujian Terlambat masuk sekolah Terlambat mengumpulkan tugas Cabut Marahnya penitip absen Dan hanya menumpang nama Saat kerja kelompok Bagaimana kita dapat maju? Sedangkan negara generasi kita Tidak bisa mencari korupsi Dengan begitu Kita telah korupsi waktu Kita telah korupsi nilai Kita kaya akan baju Memajukan kesejahteraan negara kita Indonesia Kita perangkan korupsi Karena 10 sampai 15 pemuda itu Bukan dia atau mereka Tetapi kita para pemuda Kak Mamat ingin melamar santriwati Melamarnya dengan sepenuh hati Muda-mudi Sejagat negeri Satu suara Anti korupsi Cukup sekian pidato dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Yang kurang berkenan Di hati para hadirin Wabilahi telfiq waridaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh